ini sepak terjang saya ini udah kelas dunia sih blender ini masih kelas kejamaah Yesus tidak punya kuasa kalau tanpa Allah itu sangat-sangat jelas salah apapun Yesus sebentar kau diam dulu nanti kulaku masukkan nanti kelak ke mulut kau campur Yesus gitu kau kucubik harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja langkah berbakti nyala Iblis jadi Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Allah kan gitu kan sebabnya tertulis ada tertulis bahwa kalau ngomong-ngomong seperti itu jantinya dulu gue udah ngomong ceng-ceng maldemyot lagi sia-sia omongan gua udah sekali lagi ketanya jawab yang benar ya itu ayah salah jauh kembali pakai meja kau ya ayat Yesus pake kuasa siapa silahkan menjawab salah ah benar apa yang benar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah yang benar siapa juga yang benar tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah muncul kau hei gini kalau seandainya lupa itu ngawak-ngawak kau salah tadi kau bilang itu atas kuasa Bapak dan mamanya udah gantian ngomongnya luga biar nggak pundang yuk ya ganti-ganti dibuka minyak agak kecil oke diambil ya saya bicara dulu ya berpikir jauh ya sebentar dulu ya saya bicara dulu dia gantian ya kita luga biar enak kita eh aduh saya bicara dulu ya jadi gini Yesus itu melakukan mujijat itu berdasarkan tuntunan dan arahan Bapaknya tunggu luga cek suaraku masih kecil udah 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 nikmat kali ngeblender sucok satu ini jadi gini nah terus Yesus itu dia ampun tahu jantung lama-lama lanjut aja alasan gothending nah tidak mau mau diam-diam nyumbung jambung 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 blender kami terbiasa nih blender ku baru bisa bias Ugas konek diambul diam-diam dari goyah dan menghujat kok nanti udah ngomong jadi gini Yesus itu menerima tuntunan dari bapaknya arahan dari bapaknya tetapi kuasanya dari ibunya jadi ini ada sebentar dia anak ya pasti ada ibunya tuntunan dan izin sebentar dulu jangan dipotong tuntunan dan izin itu dari bapaknya tapi kalau kuasa diterimanya itu dari ibunya ngerti baik oke luka jadi 50-50 persen bapak ya punya oke ibunya siapa roh kudus roh kudus kapan ibu kapan roh kudus dan bapak menikah kapan roh kudus dan bapak menikah jauh kudus dan bapak menikah kudus dan ku bilang sama kau Yesus itu menerima jangan dulu nanya kudus dan bapak menikah kudus dan bapak menikah satu tema dulu jangan pindah kemana aku kau mau lari kau ya tadi kamu aku nih apa sini orang ya bahwa kau udah salah menjawab kau salah menjawab dia bertanya lagi karena kau udah salah kau dengerin aja penjelasan Yesus itu bukan Yesus itu mengusir setan itu matis 12 set 28 mengusir setan dengan kuasa roh Allah tapi kalau tuntunan dari bapak makanya bapak dan ibunya andil wajar dong, itu bapak mamanya makanya kau jangan jadi yatim kau anak yatim pula kau sejak kapan mereka menikah? bapak dan ibunya menikah? dalam kekekalan di dalam kekekalan, Borjong gimana menikah dalam kekekalan? aduh, mancur kali menikah dalam kekekalan cuman yang cukup jelaskan dulu menikah dalam kekekalan apalah baru dengan aku jadi begini kamu kamu belum sampai otak kau kesitu makanya kau belajar berdua nasar-basar iya jadi memang kecil suara enggak enggak gede-gede lo dibawa kok kecil Aduh kasihan banget berlaku udah gini lukanya dabbling lupa dabbling teman-teman dabbling kau eh luga makanya pakai handphone itu handphone merek yang merek Oten ini kau dabbling dabbling sangat besar udah besarkan ini dabbling dan luga gedean suara aku Iya enggak belajar dabbling nah temen-temen saya rasa udah ya enggak ada perawatan sekali hari-hari-hari-hari apa yang aku bantai dodo jangan larilah sekarang bertanya dengan kuasa apa Yesus membuatnya siap Allah sekarang begini luka luka kalau kau memang Yesus itu punya kuasa dia saja pun enggak bisa menyelamatkan dirinya dari salib minta tolong ya Tuhan 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 kenapa aku tinggalkan aku itu dia gimana kayak gitu punya kuasa disalib aja menjerit-jerit minta tolong Tuhan Tuhan ya lihat lihat ya si Blenny ketika dia bicara ada roh 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 jahat yang mendorong dia bicara jadi ini sentuh bocor dia bersuara ku tergelam sebentar sebentar jadi dia ini akan berusaha mengalihkan tema ya dia akan berusaha mengalihkan tema pertama dia tadi mau nanya pernikahan dalam kekekalan sekarang dia mau nanya lagi kenapa enggak bisa turun dari salib jadi dia mau lari dari tema karena dia sudah kalah di sebelumnya pertama tadi kita kembali lagi kurang di pertama ya kita kembali lagi hanya sekarang Yesus memuji dia pakai kuasa apa Allah Allah komitmen aku karena Yesus selalu mengatakan Allah manusia Aduh itu yang bisa bangkit dari kematian nggak ada salah itu lagi meninggal tebrok mobil tebrok 1515 152 bangkit Yesus nggak ada bangkit siapa yang bangkit-bangkit ya Allah jangan salam dengar dengar luga salam mulut jawa dengar luga semudah dengar waktu Yesus disalib saat itu tentara Romawi biasa memanggil memakai salibnya itu yang yang pengusaha kayu saat itu namanya Pak Acong Pak Acong ini pemilik panglong sumber jaya jadi saat itu tentara memanggil cong-cong biasa cong-cong apa itu dan 6 kali 4 salibnya Oke jadi dikasihlah salibnya dibuat dikasih dipasang udah ditanya sama si Acong jadi pas ditagi apa katanya dan mana wangi dan kau minta sama yang disalib katanya ke mana bingung Macong kominta sama yang disalib akhirnya Acong itu menunggu disalib itu 4 hari 4 malam menunggu kebangkitan Yesus nggak adanya Yesus bangkit capek kali dia nunggunya 4 hari 4 malam terakhir disitanya salib itu diangkatnya salib dibawanya ke gudang karena apa ya belum dibayar acong kalau masalah duit enggak penting dia mau hantu mau apa enggak peduli dia carinya ditunggu 4 hari 4 malam enggak nimbul-nimbul Yesusnya jadi kau jangan bohong masih ada nih pemelok pemilik panglong sumber jaya Pak Acong namanya sampai sekarang Rp8.720.000 tagihannya bayar itu makanya sekarang coba coba sekarang saya bicara ya sekarang saya bicara kan tadi saya udah bilang dia ini tetap akhri dari persoalan supaya biar persoalan cemananya ah lalu makanya saya bilang teman-teman kalau berdebat sama muslim jangan pernah mau di maunya tema ini mau pindah tema ini karena di teman-teman kita kembali lagi ke teman-teman sekarang kita kembali lagi ke teman-teman sekarang kita tanya lagi sama dia dengan kuasa apa Yesus bikin muji Allah tanya lagi dengan kuasa Allah dia memberikan mujizat Allah salah Oh bantalah kenapa salah Yesus berkata aku musir setan dengan kuasa roh Allah matius 12 luka 48 nyawa kau sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu jangan kau lari dari tema aku bisa memang oke oke ya jadi siapa mengatakan itu manus yang ku tanya sama muncung kau Yesus itu mengusir setan dengan kuasa apa dalam kurung jawabannya matius 12-28 nah apa sih dengan kuasa Pak Yesus roh Allah roh Allah roh Allah ngerti kau hilangkan rohnya Allah Allah kan roh Allah dengan Allah tuh beda manusia kucing ada roh Allah yang ada roh Allah betul itu ngarang aja kok aja ini kan penerbangan suci ngarang-ngarang tuh kaya mana roh Allah kayak mana ya matius 12-28 tolong dibacanya coba jelasnya Allah bagaimana kita jelaskan roh Allah bagaimana roh Allah itu roh Allah itu roh Allah itu ibu ibunya Yesus mamanya oke berarti tuanmu berapa tiba-tiba tiga kalau ini saya satu dia jadi saya satu ya yang tiba-tiba kabar ibunya Tuhan mu tiga luka tetapi satu keluar Bapak Mama batin aja tiga 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 aja dengar ya ala Bapak ala Bapak terus ala roh kudus ala roh kudus terus anak-anak Yesus 3 ala anak Aduh Bapak ala roh jadinya disembahnya mana ini sekarang tiganya tiga tiganya aduh enggak saya saya nyanyikan mau enggak dengar lagunya jadi ini juga tiga ini kalau debatnya moda rupa oke jadi yang memberi kuasa ini dan memberi kuasa ini ala yang mana ini sekarang Hai ayam nah ini pertanyaan bagus nih lagi dong berdebat begitu yang memberikan kuasa kepada Yesus itu pertama izin Bapak izin doang dari Bapak pakai izin iya 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 pembarian kuasa itu ide dari Bapak ini dari Bapak iya 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 tapi kalau kuasanya bukan dari Bapak itu kuasa dari ibunya yaitu roh kudus Oh 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 yeah itu itu pinter kuliah mencukup ada tipe oke berarti ada tiga sekarang yang punya bos yang mana nih bosnya iya kan suami dong oh siapa siapa sih Oh Bapak ini keluarga cemara ya iya dong keluarga cemara ya aduh mbak kejadian satu kejadian ala menjadi dan manusia laki-laki dan perempuan menurut rupa gambarnya menurut rupa dan galak, mari laki-laki manusia itu kubar kita makanya tambah itu laki-laki ala roh kudus itu wanita makanya semua ada wanita ini adalah gambar dari roh kudus yang adalah wanita ngerti apa benar roh kudus itu jadi perempuan jawab kepas kepas jangan ditanya orang gila pak orang gila orang gila kepas orang gila kepas janganlah teman siman mutuah gak boleh gitu gak jadi jadi ini keluarga Tuhan ya sekarang kalau Tuhan punya keluarga siapakah keturunan Tuhan saat ini jadi gini akhirnya yang bagus nih ini dalam konteks ketuhanan yang ada cuma satu anak tunggal hanya itu aja ya keturunan gak ada jadi nih kawin-kawin jadi memang udah konsep seperti itu jadi yang Tuhan itu cuma tiga hanya satunya yaitu satu keluarga itu bapak takutnya tiga-tiganya nanti mengambil keputusan ketika nanti saya luga luga minta tolong sama oh tidak gak bisa itu keputusannya semua dari bapak makanya Yesus berkata aku tidak berhentu siapa yang duduk di sebelah yang duduk di sebelah kiriku itu semua semua disediakan apa anak manusia pun tidak tahu hari kiamat makut hanya bapak jadi kepemimpinannya itu dari alap tetapi walaupun alap bapak kepemimpinan roh kudus juga punya laku ya banyak jadi jadi gini nanti ya memang bukan yang mengambil keputusan itu cuma bapak roh kudus sama anak kudus ya maksudnya gini takutnya kau berdoa aku berdoa minta tuan ya bapak minta tolong si anaknya dengar nih eh kabulkan doasi jangan dulu dia pernah nangisip orang mandi jangan kasih mana tahu gitu kan begaduh ah kapan yang terkendirian dulu kan begitu mana tahu kita gak tahu mengambil keputusan siapa itu itu dia di surga tidak perlawanan di surga tidak ada pemberontakan di surga tidak ada pemberontakan di surga itu ada keselamatan bukan gak bisa gak ada kalau masih berdoa kalau masih memberontak gak bisa jadi maksudnya ketika kau berdoa loh kan banyak ada tiga nih tuannya kan saya sudah bilang Tuhan itu kudus tidak ada pemberontakan tolong udah kubilang dari kawan semua itu keputusan dari bapak yang dipak maksudnya kudus maupun anak arti kudus apa arti kudus arti kudus suci emang ya suci apa tanpa dosa suci emang itu kudus enggak aja emang suci ngarang aja empor bocor bocor handphone ini ya perugian merah 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 ganti satu kali perubahan ganti ganti itu itu handphone merah ini ceram nya berapa gigi itu setengah on setengah setengah on setengah on cuman itu informasi itu seharusnya agak lain informasi dari surga itu pembelian dari itu 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 agak gitu ya aduh mah komit lalu gabis tinggal lupa teman-teman yang apa sudah kalah sih sudah kalau aku sudah naik ada jelasan kau ada jelasan kamu turun kalau aku naik betul ada aja udah enggak bisa menghadapi aku lupa ada jawaban lain bisa luga kau kalau menghadapi aku emosi jawaban kau cuma ada jawaban lain selain Allah iya itu roh kudus kau tuh bising kali surah emosi kurnia sama kau iya apa yesus mumpir aduh handphone kasihan kalian kasihan kan kasihan kan aduh tapi dia bilang berada udah kalah dia bilang uangnya banyak deh kemol aja kerjanya tidur minta lah sama yesus sama tuhan untuk ganti handphone luga atau sinyal langsung aja minta gini luga hotspot sama tuhan mu hotspot minta hotspot biar bagus sinyal mu hotspot kau kan nabi tuhan hotspot kan dulu hotspot kan dari langit tuhan mulai kuras dari langit mantep terus jaringan itu minta hotspot luga kau kan nabi tuhan hotspot kan dulu sinyal kuni biar enak bilang cuat tuhan bukan langit lebih jelas lagi hey kabur 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 kau yakin kali aku kabur kasihan pas itu bapak cuman lagi pas dia kalau diskusi sama aku emosi denny aku emosi habis makinya aku seringkali gitu seringkali kabur hui hotspot dulu sama tuanmu sos hotspot menurut aku menyampaikan firman bilang gitu kan lah tapi nabi ah enggak aja kepas kok diam kepas 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 kok diam gombong lagi pas luga luga minta tolong hotspot sama yesus sinyal mu minta tolong hotspot hotspot temen jawab kau kan tanya sama kau dengan kuasa apa yesus membuat mudijat kau kamu jawaban kau cuma Allah enggak ada lagi ngerti kau karena Allah yaudah kau kalam mati karena Allah kudus bukan Tuhan 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 mana Tuhan mana 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 buktinya mengusir setan pakai kuasa itu hanya sama engkau kuasa mana kalau Allah Tuhan mana dia mana buktinya mana buktinya kalau Allah Tuhan mana buktinya Yesus dengerin dulu mengusir setan ya yang bangkitin roh kudus mana mana buktinya kalau roh kudus itu Tuhan roh kudus iya yang membangkitkan Yesus itu dari kematian menurut Yesus ada roh kudus siapa siapa di bangkitkan menurut pendapat Yesus kau diam dulu kebalasal masalah tonggap itu menurut pendapat bangkit bangkit dari antara orang mati itu kata Yesus sakit kuasanya roh kudus ngerti kau dia gak bangkit 1 korintus 15 15 lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah kalau mengatakan bangkit mana ku bantah ini dengar lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah kebangkit 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 sekarang menurut pendapat Yesus menurut pendapat Yesus menurut diam dulu kau kita kan lagi bahas Alkitab ini menurut pendapat Yesus dia dibangkitkan dari kematian oleh roh kudus salah menurut pendapat Yesus lebih daripada itu ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus jangan bu cerita itu pindah dari tadi gue debat 9x 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 kalau lari dari tema kurang ajar aku bantah kalau dia enggak dibangkit kini kubaca yang kutanya sama kau bukan masalah benar apa enggak menurut Alkitab menurut Yesus aku baca iya menurut Alkitab menurut ucapan Yesus dia itu membuat mujijat itu pakai kuasa siapa kuasa kuasa Tuhan Allah salah dimana pula makanya cungkil dulu gigi kayang busuk itu jawabannya yang salah sekarang aku tanya lagi jawabannya yang salah enak kali memang nyiksa silongkong oke sekarang roh Allah itu apa Yesus membuat mujijat Allah kuasa Allah salah kucing udah jawaban apa yang benar itu Yesus membuat mujijat dengan kuasa Allah dan roh kudus kerti Allah juga memang Allah sama kan emang emang roh kudus Tuhan apa emang roh kudus Allah mana mana pernyataan roh mana kudus Allah mana itu istri mana kudus itu istrinya istrinya roh kudus astaga luga mencret ya susah luga mencret ya dia mengatakan roh kudus itu istrinya aduh hancur kita hancur 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 luga lagi hancur luga buka suara ini ini volumenya sudah membesarkan isi handphone siluka yang membuat ngelam ini handphone siluka ini bocor soundnya jadi lebih baik kita sudah dia ini cuma mau lari-lari aja mau lari kesana lari kesana lari ke manaku ibarat kata seperti kor anjing yang kakinya sudah diikat tinggal ngepalanya doa hai 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 lari kemana lagi kamu mulai kemana lagi ini blender Amaluga ini kayak anjing dengan babi bayi jantan babi jantan babi cina yang babi itu yang babi itu yang babi itu banget 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 kalau tetap menjadi masalah mestinya kristen yang mengatakan bahwa kok ada ini roh kudus ini adalah suaminya bapak roh kudus ini perempuan gitu yang lulusin cat jangan tempat yang lurus betul itu apa-apa gila ini dua orang nih enggak lah orang gila justru blender ini meluruskan siluga justru blender meluruskan siluga lu batang enggak tahu masalah saya kalau Tuhan saya dihidupin tersimbun saya ini kristian-kristian yang lain ya Tuhan nya dipermanukan oleh semoga telahnya dikatakan perempuan tiga Tuhan Tuhan berkeluarga kalian kok diam-diam aja Hai justru berbalik arah gitu mati aja banget dia nggak bisa nikmatin lulusin dong cocok nih orang nih coba lulusin gitu ya Oke lanjut makanan nih kok cocok pula lu kau lucu ya ben enggak macam betul-betul nggak klien muliakan Tuhan kalian itu aneh-aneh benar-benar kok kok ketemu lawan juga sekarang Tuhanmu itu punya istri nabi-nabi kebetulan weh Tuhan itu punya istri kiri cekotrima Hah itu teman seimanmu yang mengatakan lu aneh ya ben nggak bantah diam malah tertawa mendukung nggak ada jawaban yang bener Hah kok ada jawaban lu sekarang yang menyatakan itu orang Kristen Luga tuh Kristen Tuhannya Yesus sama-sama kalian cuman ini benar itu kata King Richard D2 itu enggak ada yang benarnya Blender hancur klengkan hancur lah kayak gini jadi kami percaya sama luga karena lupa Nabi karena luga tuh nabi kami percaya omongan dia berarti Tuhan yang krisen tiga Tuhan yang krisen punya istri itu aja gitu lah ah jadi kalau seandainya kami diskusi sama sesat dinikir jatuh lah seandainya gini krisen sebentar Richard seandainya ke depan aku mengatakan Richard kau nggak usah banyak cakap Tuhan kau aja pun ada istrinya Tuhan kau punya keluarga kau jadi nggak usah bercakap Tuhan kau tiga enggak betul itu kau jangan marah ya nggak enggak ada aku sama luga aja lah enggak mau jangan marah ketika aku sampaikan kayak gitu Richard sementara marah sebentar sebentar ya memang itu ada bininya daripada Tuhan kau ngejomblo sekarang ini Oke kalau usaha dua-duang punya bininya Oke jawab Oke kalau seandainya punya punya bininya kapan Tuhan komunikah kapan Tuhan komunikah coba kapan mereka pesta kalau kau nggak bisa menyeburkan kapan mereka menikah berarti Yesus anak siapa anak jina kan kapan mereka menikah coba tunjukkan dimana mereka menikah kok istri cocok lah blender sama luga ini cocok ya mana kapan menikah kalau kau nggak bisa tunjukkan berarti Tuhanmu melakukan perjinahan nikmatilah enggak hilang kudusnya kalau Tuhan saya punya istri Tuhan kau enggak punya istri masih hidup di dalam dunia masih mendir daripada berjinnah lebih bagus sendiri daripada berjinnah berjinnah telah apa hasilnya kayak hasil-hasil jinak inilah jadinya tingkahnya aneh-aneh kan semua membiarkan anggap peduli bapaknya diejek mamanya diejek gak peduli karena gini anak jina kenapa Tuhan ah itulah itu coba beberapa yang ada tiga kalau Tuhan ada tiga siapa yang ngambil keputusan berantam ketika Tuhan satu mengatakan bisa luga lagi berdoa Tuhan aku kepingin beli sempak Tuhan sempak kuda koyak semua belilah kerjiki Tuhan datang-datang Tuhan satu lagi yang kedua bertanya gini jangan eh siluga itu minta doa itu lagi yang datang-datang satu lagi jangan kau kasih dulu dia pernah ngintip orang mandi jangan dah terus saya lagi sama Tuhan yang ketiga eh siluga itu minta itu cuman itu jangan kasih tiap hari ngocok aja kerjanya ngocok udah itu jadi berantap biarlah kan ngocok kemarin gitu juga balas masa dibilang cukup ngocok suka ngocok ayo balas bantahlah kipas kalau memang tidak benar ya bantah kipas bantah lah kalau memang tidak seperti itu enggak 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 sesuai nih beda Jangan dimikut aduh ini orangnya dimengut demi terus khosnya disini enggak adil sini maklumat ngomong-ngomong selamu kamu udah bling luga sinyalnya jodek sinyalmu itu bocor coba-coba Bang Luga Bang Luga coba lihat itu signalnya Bang Luga merah kan terus kalau kita ngomong Iya kalau kita ngomong itu speakernya bocor Bang Luga itu pikirnya bocor agar nih coba-coba enggak diminta dulu Bang Luga diminta aja dulu nanti ini saya mid ya Bang Luga ya izin-izin ya oke kalau juga sudah saya bantah dari kemarin dia aja yang masih tersesat sesatnya dimana ya sesatnya dimana ya Jelaskan lah itu mengatakan siapa menghujak roh kudus doanya apa dosanya tidak terampuni hanya hanya siapa yang menghujak roh kudus dosa-dosanya tidak terampuni apapun itu siluga sudah menghujak roh kudus si blender juga sama ini masuk-masuk neraka ini yang semuanya si blender mana ada menghujak roh kudus yang bilang roh kudus perempuan itu siapa kebaik kuasa kan harus ada roh kudus dia sebentar dulu yang bilang yang bilang roh kudus itu perempuan itu siapa penerbuan iya sih juga kan desa bilang kan dia menghujak roh kudus satu si blender tidak mengakui bahwa kuasa Tuhan itu dari roh kudus makanya dia menghujat gitu 11-12 mereka itu Allah ya memang Allah sekarang oke roh kudus itu apa? roh Allah dimana tertulis dimana pernyataannya kalau roh kudus Tuhan makanya kamu banyak membaca mana, mana, mana dimana dimana tertulis ya ku bantah lah kalau tidak tertulis dimana tertulis ini harus membaca dari kejadian sampai wayu mana tertulis dimana 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 tertulis kalau roh Allah itu roh kudus itu adalah Tuhan mana itu kan ini satu kesatuan ya aku nanya dimana tertulis kalau roh kudus itu mana itu tidak terpisahkan dengan roh kudus dengan Tuhan Yesus siapa pilih tidak terpisahkan jadi sekarang tidak terpisahkan kepas roh kudus roh Allah itu ya jadi waktu Yesus disalib kenapa waktu Yesus disalib rohnya juga disalib sebentar 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 oke ya kembali lagi kepada Tuhan ketika saya nanya kepada blender dengan kuasa apa Yesus membuat mujijat dia telah memberikan jawabannya yang salah dia bilang dengan kuasa Allah itu jawabannya salah yang benar adalah kuasa Allah dan roh kudus makanya orang Kristus itu percaya tritunggal Allah itu siapa? Bapak Allah Bapak Allah itu siapa? roh kudus Allah itu siapa? kamu diam dulu ya Allah itu siapa? aku tanya dulu lagi ngomong yang muncung kau yang bautai itu diam diam gak cemosilah kau waktu orang lagi orang lagi orang lagi orang lagi orang lagi ngomong yaudah yaudah balik seserah kau dia diam dulu lah muncul yang udah pasal aku jawab aku nanya apa itu iya dia bukai jangan berbacot dulu diam dulu diam baru nanti bacot si dodong satu itu membuat hati atas izin bapaknya dan kuasa roh kudus jadi sahamnya bapak 50% sahamnya roh kudus 50% bergumai 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 apa nama perusahaan itu hancur bah ini orang makin lama punya makin itu aku ya ada saham 50% ini lah oke saham apa apa nama perusahaan nama aja blender kalau aduh teman-teman kena kalian tampilin orang-orang gitu orang-orang berdebat ini jangan ditampilin nama perusahaan lagi otaknya sampai otaknya ketinggian enggak bisa ngimbangin orang ya iya sahamnya 50% ada sambung kalau nanti berarti memang waras ya iyalah aku tanya-tanya yang ditampilin curupan ini dalam rasukan setan ini apa nama perusahaannya Anokina Edonei alohai panci tembang GPT itu namanya ada saham yang nanam saham ya Aduh gila kali ya ini kayak mana Kristen ini yang lain toky Richard cuman ini tuan-tuan berusaha si nunggu itu jenis kamu nggak level sama aku kamu sama lupa lupa aja lah lah preming-preming lah kok Richard ini bisa banyak kali gaya kau ah nggak ada ini sekarang aku minta tanggapan kalian kira-kira apa nama perusahaan-perusahaan Tuhan kalian itu apa namanya Hai nah jawab juga aja aku apa namanya itu kan Bumpaman aja Blender nama-nama rupanya saham ya busa saham ya otak kau blender tolong teman-teman kalau mau lawan saya sejam kan ini Aduh juga dengar luga kalau melawan sama gitu ini kelas dunia di juga dengar ya lupi ini Aduh tolong anggaranya menyebab juga luka melawan sama kau gila sama gila nah kalau kau uratkan sarap kode putus dua ikut juga dua juga ngeri awam gua udah berusaha kayak gitu nah kau udah berapa udah surat sarap berapa 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 putus tiga aku juga nah gitu kok lawan gauduh kalau urat sarap kau putus satu satu juga jangan dua ampun kau ah gitu lah dia M harus gitu mau mau tuh harus putus sama-sama putus urat sarap akhir itu udah putus kau udah berapa putus tiga aku juga tiga harus gitu ngelawan gau ini berarti kalau nge-nge-nge bocoran orang yang udah lama gila kalau kau gila kawan-kawan juga juga sebenarnya enggak gini loh luga berarti si Benjerin enggak pantas masuk nomor gini Oh tidak kita mengikuti nalur lah iya dia ini sebenarnya bukan cuma gila tapi udah lama gila ah kan gitu kalau lawan diskusinya gila ya kita juga harus gila gitu nah gitu juga jadi tergantung kondisi tergantung kondisi kalau lawan-lawan diskusinya gila aku juga gila ikut harus diimbangin kalau lawannya penghujat aku juga penghujat harus diimbangin semuanya itu kalau longor kita juga longor bledek seolah-olah sih juga bocor halus gitu loh ya bocor halus ya aku juga bocor halus kan gitu harus diimbangin sama kayak jilisat nih kalau King Richard longor dia longor aku arti pintar nah kalau sama kebijakan the most the most the level cocok sama dua aja kau halal eh maaf sama gila nying sama badai ketawa disuruh dekat terkejam eh nggak picked thepte sebat nasional yang udah interasional ini masih suruh procatan Aduh bikin malu aja juga kalo kau pendebat internasional juga juga dengar ya kalau kau pendebat internasional kau akuin kau beli sempak kau jangan sampai koyak terus pakai sempak kau tuh kau gunakan sempak yang bagus beli sempak kalau kau pendebat internasional dan berlalu kau berganti sempak kau tuh koyak semua terus handphone kau terganti jangan lagi berotain nah ini aja teknik berserak kalau disusun suaranya sinyalnya beres kalau ke depan internasional gantiin pembantu tolong dong aku sendiri diri belarannya eh masa anak di Kristen apa signalnya sawak tak tahu support kau minta hotspot sama Yesus Jesus tolong hotspot terkenal gunung bilang biar enak sinyalnya minta tolong hotspot semainya Yesus nilangit minta tolong hotspotan biar bagusnya mau ini diskusi sinyal pun nggak beres gelangnya hotspotan dulu tolong telepon dia suaranya dipanggil-panggil doang roh kudus blender-blender ada kerjaan ngomong enggak nggak butuh aku nggak butuh aku nggak butuh nggak jadi loncengnya si perno enggak mau enggak rencana ngemo mau buku jadi lontenya lu siper kembali ya emosinya 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 luga kalau udah diskusi sama aku dia nggak tahannya takut emosi dia padahal enggak mau menghujat tapi emosinya kenapa aku emosinya makau orang kau juga orang kau kan nanti kalau di neraka kau kan jadi ceboknya lu sih waktu kau di neraka nanti nunggah ini raka dengar ya nanti pertama iblis menggil kau ketawa gua wakil hahaha luga sing kau kau yang mengaku nabi sini kau iblis kan berapi-api disuruh nunggeng kau nunggeng kau nunggeng kau disorong belakang kau sama iblis berapi-api cing 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 gitu-gitu kok api-api kan iblis kan api disorong kalau disuruh nungg ping cing cing berapi-api kayak macam lasin tuh cing cing berapi-api waktu disorong ngeri kan itu pertama kau di sini sebenarnya 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 lucy persayangnya benar-benar jadi lucy persyukur itu sudah pernah ada rencananya sebelumnya dikasih kerjaan baru enggak memang terjadi ini memang agak juga sakit-sakit itu sudah pernah nunggah juga lucy persyukur eh kau enggak tahu-tahu enggak nunggu siper kau enggak tahu kan lucy persyukur itu menangani konsumsi apa katanya blender tolong kau sampaikan sama juga bujanginam itu itu banyak kali gayanya ngaku-ngaku Nabi sampaikan sama dia atau lu siper sampaikan kepada dia kalau nanti di neraka udah aku akan menyorong pantannya jangan suruh banyak-banyak dia makan cabai bilang itu sama dia jangan banyak-banyak cabai dia deh jadi luka aku sampaikan bilang sama luka itu jangan jangan banyak-banyak dia makan cabai karena aku sorong di belakangnya waktu di neraka ingat berapi-api ngecas-ngecas cing 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 gitu ya tiga luka jadi pesanku kau dikasih pesan yang aman dari lu siper lu siper nelpon aku jangan kau banyak-banyak makan cabai nanti iblis kepedasan jadinya ya ingat jangan-jangan karena kursi nungking terus kau ah itu dia disorong belakang engkau nanti berapi-api sorong tuh masuk peng-peng cing 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 kayaknya begini itu apa yang dibilang sembilan itu enggak benar jadikan orang lu siper nelpon aku dulu dia nelpon aku sebenarnya benar-benar begini ada nomor sebelumnya ngomong kan kau tadi berfungsi bentar ganti yang ngomongnya jadikan begini nanya kerjaan yang modikasi yang memang enak cuma sakit tapi agak enak ada 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 enaknya dikit jadi rencana ke-pertu bikin rapat nasional hal munas dia mau hari katanya debater di bumi ini yang bisa dijadik lontenya mau enggak lo juga-juga-juga kau dikasih uang 50 juta luka ayo kita diskusi offline mau kok tapi kita masing-masing megang panci kau megang panci yang ada gagangnya aku juga megang panci yang ada gagangnya udah wasitnya Ateis Ateis wasitnya di lu dulu dulu juga di juga tuh lu wasitnya Ateis sudah kalau kira-kira jawabannya nggak nyambung Hajar pengunmu ketepas kedua mau berjaya haa ini dikasih ke duit juga ayo kita diskusi offline tau memang panci aku juga memang panci apabila pertanyaan aku jawaban kau nggak nyambung kata wasit gua hajar congol-robat panci berani Ayo mau juga dikasih duit kau 50 juta yuk kau itu tadi sudah salam Jawa kalau nanti aku aku kau kau udah tiba-tiba menjerit kok gelap kok gelap ini dimana gelap atas dasar apa kau menyatakan gelap karena di Islam itu semuanya ada jawaban tetapi ketika aku bertanya sama kau Luga siapa nama Bapak Paulus menset itu pertama Luga dimana Yesus aku Tuhan menset dua kali pertanyaan dan gelap-gelap dua pertanyaan gelap tau pertanyaan ketiga ketiga yang ketiga kau mau bicara bertanya ngomong kode gini itu mau ketiga pertanyaan ini pertanyaan jika saya menyebabkan tuh sakit potong dengar signalnya siluga ini kau ganti merek otek itu kaum internasional-internasional handphone kamu menghorteng akut maaf kalau aja kau character ha sinyal nggak beres Oke temen-temen ya saya udahlah ya jadi kenapa menangan kecuma kosongnya jadi berkembang ada perlawanan ke mana abu jadi teman-teman Eh kasihan aku nanti masalahnya takut lagi kugas di kata nggak saja terjadi pula dengan skor 17 dan dia juga mendapatkan hati jadi poinnya tuh hanya tiga yang lontek tayangannya lucifer itu adanya oke teman-teman ya selamat malam shalom so-so anak jissel kok gila iya eh pas kalau dia bocor halus bocor halus sama kayak nih Richard Richard penghujan ketika aku diskusi aku juga penghujan harus harus diimbangin nah itu aja tinggal harus kita imbangin kalau dia baik-baik tapi jangan kau paling kencang menghujat butuhnya koinmu banyak tuh karena kau menghujat kalau enggak menghujat kemana-mana eh bukan karena kau bedakan menghujat dengan maki kau lucu nih suara tegas suara besar dari mana aku menghujat nggak mungkin aku datang-datang terus menghujat nggak mungkin lucu karena dibilang siluga tadi dibilang samamu apa dimana aku menghujatnya punya kuasa karena ada roh kudus kau bilang enggak ada karena karena dari Allah itu itu menghujat itu menghujat itu itu menghujatlah ah iya bener itu sih segalas konstruku bilang tadi sama gue bilang jenis-jenis kok masih hidup kok luga tadi mau turun tau gimana nya kok masih hidup kok luga weh tadi kamu turun ah aduh mah ancur coba cobalah kau enggak menghujat pasti enggak ada koinmu enggak tambah koinmu eh eh kami disini bukan cari koin kepas itu aku ini spesial membantai penghujat kayak klan ini lihat-lihat ya lihat Ustadz aku bicara koin apa pula mulut muni kepas apa kau minta koin juga kepas bukan maksudnya dia karena menghujat makanya diamlah kau jangan ngomong kayak gini karena ada ngomong-ngomong lagi pas itu bedanya Blender nggak kayak itulah karena narasi kau yang salah makanya aku dikasih koin bertahu kau bukan menghujat bukan seolah-olah Bang Hendy nggak bener-bener dari tadi yang ngomongin loh apa dibangin dia jangan ngomong kok Bang Hendy nggak mau menghujat makanya enggak siapa menghujatnya dimana aku ya tadi kau bilang kan Yesus Yesus nggak ada roh kudus ya kan itu menghujat roh kudus tanya sih lupa ini enggak inilah ini nggak bisa membedakan antara udah udah kalah Blender masa kau mau ku siksa lagi rumah sempurna perasaan perasaan oke aku tanya sekali lagi tanya potasi luga bukasih kau 10 pertanyaan silahkan aku terakhir bertanya 10 pertanyaan kau kasih sepatan apalagi silahkan 10 pertanyaan kau kurang kau 20 aku akan kau jawab dengan kuasa apa Yesus membuat mujijat jawab Allah dengan kuasa apa Allah Allah Sarah kolor salah emosi dia itu juga dia nggak mau nunggu bentar itu kata kau bilang itu nunggu dia nggak mau iya disitulah letak ininya makanya dia ini nanti disiksa boolnya masih Lucifer gara-gara tadi salah jawab sekarang aku tanya sekali lagi ya biar lebih jelas ya mengikutan kau yang disiksa dulu aneh siap ku jawab ketanya dengan kuasa apa Yesus membuat mujijat Allah Allah salah satu laut putut kuasa Allah kuasa Allah salah kolor yang jendal dan roh kudus ngerti emang roh kudus tuh Tuhan makanya jangan kau kebanyakan coli betul emang roh kudus Tuhan betul emang roh kudus Tuhan apa siap iya kucing itu gimana sih gimana tertulis kalau kudus Tuhan matis 1228 apa aku mengusir set dan kuasa roh Allah ya iya roh roh Allah itu roh Allah roh Allah itu Tuhan ya iyalah namanya Godot Aru dimana tertulis kalau roh Allah itu Tuhan mana luas empat roh Tuhan ada padaku untuk membeskan arah tawar roh Tuhan adalah emang Tuhan sama Allah sama roh Tuhan sama roh Tuhan beda sama ucok emang sama-sama Tuhan itu gelar penama yang saya bahas itu roh Tuhan roh Tuhan roh Allah dengan roh Tuhan sama-sama sama-sama gelar-gelar oke Allah sesembahan gelar juga gelar juga bukan nama-nama itu Yahweh Yesus salah kau kau buka Amos 413 makanya Aduh Amos 413 oke aku minta sekarang gini ya luka Allah itu adalah nama-nama itu aku tanya blender kau jangan lalu terus kau mengatakan gelar jangan salah nama-nama itu tanya sama muncul kau yang biayanya dasarnya itu Yesus itu bikin-bikin pakai kuasa siapa itu yang ditanya sama kau mengatakan roh Allah itu bukan Tuhan dengan Oh bukan Tuhan roh Allah itu di mana tertulis kalau orang Yesus itu Yesus kan mengusir setan pakai roh Allah membangkitkan musik setan pakai roh Allah kau dari mana musik setan luka sampai selapan ada tertulis sesuatu mengusir Tuhan alamu itu udah nggak waras juga menyembah Tuhan alamu memang udah gila 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 menolong-menolong yang kedua dipanggil dulu rasa Tinder masakit jiwa nanti karena ingin bukan-bukanku suratnya juga meluga mau nami ambulan panggil ambulan juga mau nami mana coba dimana kalau ada ditanya yang mumpung kau itu Allah dia menggauh ditanya menggauh Yesus membuat mujizat oleh kuasa pada jawab Allah salah nanti kute muncung kalau itu salah jawab kau Allah yang emosi ini ini udah kipasat Allah tempeleng belak-belak tahu Allah yang benar itu adalah kuasa roh Acing Allah Bojong udah sekarang begini udah Allah lagi bobon nggak ada nggak ada nggak ada jawab kau salah-salah jawab enggak Allah gak ada tidur kau ada dipanggil si pertanyaan katanya kamu mau jadi lontai siper kau harus siap-siap luga kau harus siap-siap kau jangan banyak banyak makan cabai jangan banyak makan cabai nanti pantai kamu disorong sama iblis dari belakang tenang nanti luga tepeng-tepeng cincin jeng cincin jeng cincin jeng cincin jeng cincin jeng cincin yang coba ubrak umpelo berat jadi kau siap-siap jangan banyak makan cabai kau ha siap-siap kau ya sudah diajaran saya memuncung kau tadi kan apa udah diajaran saya memuncung kau Yesus itu mengusir saya pakai kursar Allah tetap enggak ada Allah 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 udah sekarang aku salah satu jangan terlalu banyak coy itu itu masalahnya enggak betul jawabannya kebetulan ada kata lu siper kamu jadi lontek mau enggak ya enggak kata kebulan cokok-coknya dengar ya dia mengatakan lu siper mengatakan kalau kau nanti jangan banyak-banyak makan cabai malu-malu sayang sebenarnya lu siper iya nggak peduli aku pokoknya hati-hati hati-hati kau pantat kamu sorong si blender titik 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 siper dokter blender pokoknya hati-hati pantat kamu sorong hati-hati ya luga kau jangan banyak makan cabe luga cuma itu pesan jangan kau banyak makan cabe ya itu aja itu pesan lu siper sama King Richard pas sampaikan berterima kasih kau mau nggak ah sampaikan sama King Richard sama lu si beberapa ya pokoknya nanti di sorong pantat kemudian banyak kalau tau matanya pinternya sebelumnya Jadi orang yang kering-kering bopo serisal belakang baping lagi kalau dia tidak jangan makan cabe harapnya jangan salahkan aku ya kau juga keáz-kai Richard chatting lander bayon kecabi habis pantat곡 seru nama ini bisa diberi akhir-akhir habis satu aku mau tanya kamu kamu kalau kencing jongkok apa berdiri Oh ya Makasih aku dong aku ayo mener oke seperti aku kamu nunggi ngomong kucing ngomong begini kenapa New York Dua tinggi namaku gimana aku ngomongin minggu nungging awas lo kalau lalu nungg munggir Tau tahu yang benda tumpul dari belajar batu ngomongin Nunggir aku udah sekarang kunci ada kamu bertanya-ng disappa sama kau ya ya aku boleh nanya oke di Yohanes 14 ya Firman telah menjadi manusia teman-teman oke kemana kau Hai kemana hai satu lagi blender kamu cebo pakai pakai batu atau pakai air pasir pakai pakai pasir Oke sekarang aku nanya kok Richard aku mau nanya kok Richard Oke sekarang menengah tahu ya Oke aku menanya maka Richard boleh ah ya tanyalah Yohanes 1 14 Firman telah menjadi manusia pertanyaannya dibalik sempak Yesus ada apa ada blender hahaha kau jawablah ada apa dibalik sempaknya ada ada apa dibalik sempaknya kamu ada kamu juga enggak mungkin situ ah terislah berapa di mana sih ada jawab ah enggak lo aku bertanya bisa jawab enggak berapa kamu bikin hadits baru itu pakai pasir Iya ya pakai pasir aku kenapa ya suatu aku sekarang ketanya dibalik sempak Yesus ada apa ya udah aku suka aku ya ada kamu Oh ada aku situ berarti aku Tuhan melihatlah kalau gitu berarti aku Tuhan kalian panggil aku Tuhan kalau gitu panggil aku Tuhan jam lawan belum namaku ya nah jam lawan aku Tuhan hati aku Tuhan berarti ya kepas aku jadikan Tuhan emang klentik kepas ngeri ya aku jadikan Tuhan ya ya aduh mah gila jadikan Tuhan kalau kamu bisa jawab tapi jawab kau dibalik sempaknya ada apa ada kamu eh iyalah makanya 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 aku lah juga iya makanya King Richard sekarang ini Richard aku enggak tahu ya kenapa di ketarutung pernah ketarutung ingat nggak sekarang ini orang-orang Kristen itu asal datang ke sana kok parah-parah kali sekarang sekarang deh ngarang-ngarang semangat nanya kumarang parah-parah kali ngarin paling jago blender emangkan kau telah kan kau ngarang-ngarang kau tulis besi alis itu makanya tuh lihat tuh Ustadz aja kalah itu koin kamu paling banyak tuh nggak usah cita-cita gue gosah 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 enggak aku menyampaikan gak usah itu sekarang begini sekarang begini Enggak kenapa kok gitu makin parah ya Kenapa ini jauh ya makin parah tadi aku kasih ada mayam kenapa kau jadi jadi muslim makin parah makin marahnya dulu kamu kayak dulu sebelum dia sebelum jadi eh muslim kamu tuh seperti kucing disiram ngomong-ngomong gini kalau dia kalau ini sama kayak Raja debat ini kalau jumpa sama aku sampai nih berdua nih biar aja debat kalau sudah jumpa sama selalu curhat nggak pernah diskusi sekarang kamu berani banget sama ini Raja debat sama kalau sudah jumpa sama aku Tuhan ngomong-ngomong sekarang berani-berani ini lah akhirnya blender dulu waktu masih Kristen waduh coba iya ini sekarang sudah jadi panglima perang kamu blender ini lah coba mayoritas sih ya gitu lah curhatkan itulah dia nggak mau diskusi sama aku curhat ya Raja debat Raja debat itu berani sekarang berani-berani kayak gini mana berani kamu blender kalau masih Kristen sejak kamu jadi selama aja kamu berani tanya apa kok jadi turhat yang gitu dia depan itu ya kalau aku dari depan itu kelakuannya tuh liat panik-paniknya tuh poinnya paling besar dia itu blender tuh lihat kalau mau diskusi diskusilah ini aku tanya tadi dia kenceng-kenceng apa dia mungkin katanya dia kenapa gimana sih kenapa jongkok lah aku tanya kamu selalu semuanya maksah kencing itu berdiri apa jongkok tuh kenapa gimana hadisnya kau bertanya tentang aku ada kau bertanya tentang aku kan waduh berarti kamu mantan LGBT dong iya iya kau bertanya kau bertanya bagaimana kuncinya nunggeng bilang kenapa salah 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 mantan LGBT ini blender ngomong apa sih ngomong apa sih ngomong apa sih Iya serius nih kencing berdiri apa dong kok dia bilang nunggeng nggak ada hadisnya nunggeng kamu bicara hadis apa bicara apa sekarang nih kamu minta kecuali bertanya tentang aku apa cara hadis kecuali tadi terus bolong aku cakap kemana-mana kau cakap tanya kamu cewe pakai air atau pakai batu pakai pasir gimana sih enggak ada ya lucu kau nih aneh kau kokoh pengalihan ya betul lah tahu sama aku tuh enggak ada level enggak sekarang kamu sekarang kau bertanya sama luka kau bertanya aku menjawab salah salah jawaban aku ah salah jawabannya rupanya bos jangan di miut-miut dahos ini giliran kau curhat enggak kau berjudi disusul kita yuk aduh diskusi ya udah diskusi ya ya aku mengatakan Tuhan kau tidak adil kenapa tidak adil makanya aku tanya dibalik sempaknya dapat pada kamu nah kan itulah aku jantung sama aku kan juga jawabnya suka-suka kamu ya Eh aku kalau kau dengar ya kau bertanya kepada diriku pribadi ya bukan bicara agama tetapi aku ini bertanya sama kau merujuk kepada Tuhanmu nggak bisa kau suka-suka tapi kalau kau tanya aku pribadiku wajar aku bisa suka-suka iya tadi kan aku tanya kamu kenceng berdiri apa jongkok bilang nungging gimana rupanya oke makanya kamu ini kebanyakan gocok sih jadi apa yang salah coba apa yang salah kalau aku cing nunggik apa yang salah gimana salahnya kalau aku nunggik kamu suka ngocok berartinya kalau aku nunggik gila kok ya kalau kau pertanyaan nanya tentang pribadi aku bebas atau melakukan apa aja tapi kalau kau berbicara dalil baru aku menjawabnya lain kau nanya tentang pribadiku wujud kau nih gimana salahnya yang nggak ada hadisnya apa kau nanya hadis tadi rupanya emang kau nanya hadis apa hadisnya nungging emang kau nanya hadis emang ada kan berdasarkan hadis tadi rupanya